yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan memberikan tukar real cara pengukuran atau cara menggunakan TS Gowin saya menggunakan Gowin disini untuk serinya dari TKS 202 disini biar saya sedikit perlihatkan dulu ada apa namanya kunci vertikal dan juga penggerak halus vertikal untuk horizontal juga sama ada kuncinya kunci horizontal dan penggerak harus disini ada penjelas benang dan juga penjelas lensanya kemudian disini ada untuk penjelas target untuk centring kebawah nah jika itu udah langsung aja kita pastikan dulu alatnya udah centring ya misalnya ini alatnya udah centring kita lihat takni potabungnya masukkan sudah di tengah dan langsung kita nyalakan alatnya ya mencet power nah ini dia untuk tampilan pertama Gowin muncul vertikal dan horizontal nah langkah pertama yang kita perlukan yaitu membuat job dulu ya caranya masuk ke menu atau pencet menu ini kemudian F1 kita pilih yang data collect nah disini ada list disini yaitu untuk job-job yang sudah tersimpan ya karena kita mau bikin job baru pilih yang input misalnya saya kasih nama job-jobnya 123 lah 1234 nah disini untuk alpanya kalau mau menggunakan alpa pencet 1 mau menggunakan nomor pencet 1 misalnya saya sudah ya termajuknya 1234 kemudian kita ketik F4 atau enter nah job udah di set nah kemudian muncul lagi data collect usina ada F1 OCCPT input ada F2 backside dan F3 foreside nah kita pertama setting berurutan ya artinya OCCPT input ini yaitu station dimana kita berdiri dimana alat ini berdiri untuk backside nya ya untuk backside dan ini untuk foreside nya atau pengukuran kemudian situasinya kita setting dulu di OCCPT ini ya F1 untuk setting station dimana kita berdiri pencet F1 nah misalnya nama poinnya kita apa namanya ketik input F1 misalnya nama poinnya 1 kemudian enter nah ID nya misalnya bm1 ya bm1 nah disini diminta instrument high atau tinggi alat kita pastikan dulu tinggi alatnya berapa yaitu tinggi alat itu dari apa namanya dari permukaan tanah jika sudah kemudian pencet F4 atau open kemudian pilih NEZ nah disini input koordinat misalnya kita sudah pengetik input koordinat bm1 ini ke 30 dengan cara 33 kita masukkan misalnya 1000 kemudian enter untuk isnya juga sudah masukkan 1000 nah itu berarti udah nge-set tadi ya untuk pertinat bm1 kemudian kita tekan Rek nah itu artinya kode station ini sudah disettingnya kemudian langkah berikutnya saya pilih yang backside masukkan backside nya dengan cara suksesnya juga diminta kode bm1 kemudian enter dan kemudian untuk kode nya saya masukkan misalnya bm2 nah ini hat ini yaitu high target atau tinggi prisma disana ya di prisma backside nya kita pastikan mengarah hasilnya mengarah ke target backside kita disana ya nah disini muncul pihak SD atau NFZ ini sudut dan jarak untuk NFZ ini koordinat ya karena kita akan gunakan koordinat kita pilih R3 yang NFZ kemudian kemudian sudah mulai ukur dan barusan ketembak yang di backside tadi nah kemudian maka terpinat dan elevasinya ya kemudian oke nah itu artinya sudah sering nah oh ini kak override karena ada tadi nama nomor yang sama kan kita sudah pilih jalan nah sudah backside kemudian kita kita langsung melakukan pengukuran situasi detail seperti biasanya yaitu di menu F3 atau fosite kita masuk ke F3 nah disini kita minta lagi nama poin pekode dan high target kita input dulu misalnya nomor 3 kemudian answer nah pekode nya nama-nya misalnya saya coba tanah ini kan kita lihat lagi dengan 4 nah kita kita high target misalnya untuk high targetnya 1,5 nah jika sudah ter-setting kemudian pencet off nah kita biarkan lagi kita lihat ini muncul koordinat itu sudah ter-set juga nah nah ini tadi sama dengan baik saya tidak pindahkan apa namanya targetnya sudah tersebut kita coba pindahkan targetnya ya nah nomornya continue recordnya masih ini saya coba pindahkan targetnya nah targetnya sudah kita pindahkan disana ya bisa dilihat sudah pindahkan kita pindahkan apa kemudian so jadi nomornya sudah continue ya recordnya bisa lihat ganti kalau misalnya masih pengukuran tanah ini apa optional aja sih kemudian kemudian high targetnya misalnya masih sama kita pindahkan kemudian kita arahkan ke target nah disini targetnya sudah terjunci dan sudah kita langsung ke set 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 nah disini ketahu kepoordinat skejernya balang tembatu nyalak batu Nah jika misalnya mau pindah alat dan berdiri lagi setting jadi melakukan langkah yang di awal tadi sampai dengan akhir percayaan Jadi lakukan langkahnya berulang-ulang jika pindah alat Oke Terima kasih Terima kasih